Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah di hari ini tepat tanggal 24 September 2024. Di hari Selasa. Kembali kita bersuah dalam kesempatan kali ini. Tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan teman semua di hari ini disehatkan badannya. Jasmani dan rohaninya. Amin. Ya Allah. Dimudahkan segala urusannya yang nanti akan beraktifitas ataupun nanti akan berangkat kerja ataupun sekolah. Semoga selalu kita dalam melindungi Allah SWT. Dimudahkan, dilancarkan segala apa yang nanti menjadi aktivitas nanti di siang sampai sore. Sampai malam juga. Amin. Ya Allah. Ya Rabbalah. Amin. Yang masih dalam sakit terbaring semoga kembali sehat walafiat. Dan yang masih dalam kesulitan dimudahkan segala urusannya. Yang masih punya utang. Mudah-mudahan Allah lunaskan semua utangnya. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi, tak luput. Tak bosan-bosan pribadi. Saya selalu mendoakan. Saling mendoakan satu sama lain. Baik itu mendoakan untuk kesehatan. Untuk kemudahan hidup ini yang semakin-semakin sulit. Dan yang paling abdul adalah mendoakan, memohonkan ampun ya. Untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu yang paling abdul. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Oke, di pagi hari ini. Sebelum berangkat ya, kita bersuap. Ngobrol, nyap-nyap dulu nih. Ngelorengi doa. Kesana kemari. Jadi diulang ya. Yang intinya, Mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Terutama, Mendoakan agar kaum muslimin dan muslimat. Diampuni segala dosanya. Itu adalah doa yang paling abdul. Jadi jika Seseorang mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu Pahalanya Yaitu kebaikan Sebanyak Kaum muslimin dan muslimat Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Tuh teman-teman semua. Bisa dibayangkan Begitu banyaknya pahala Yang bakal didapat yaitu Pahala kebaikan Sebanyak Kaum muslimin dan muslimat Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi diusahakannya Buat teman-teman Di Selah-selah jikirnya Setiap Habis sholat Disisipkan doa Untuk Sendiri Sendiri Allah magpili junumi Walulidday Warhamu kamar Baru sajuron Untuk orang tua kita juga Dan disisipkan juga Allah magpili muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Semoga Allah Mengampuni dosa-dosa Kaum muslimin dan muslimat Ini adalah pahalanya Sangat besar sekali Jadi Ini adalah Yang nanti kita perlukan Di hari kiamat Yaitu Banyak Amal Banyak pahala Yang nanti bisa Dijadikan modal Untuk Kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Apa-apa yang menjadi ibadah kita Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Baik kecil Ataupun besar Jadi Jangan lupa juga Lupakan Ibadah-ibadah Yang kecil Karena Yang Yang terpenting adalah Bagaimana Ibadah kita Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mungkin ini Ulangan juga ya Ada piu Tentang Mendoakan Kau muslimin dan muslimat Pernah dibahas juga Tapi Tak mengapalah Biar Nambah Nempel Gitu Di Ini di otak kalian Oke Teman semua Di pagi hari ini Cukup Sudah Mohon maaf Bila ada Kekurangan Kita akan copy lagi nih Nanti Perangkat Sampai Semuanya beres Ini urusan Perut Sirkulasi Itu ya Ditunggu ya Oke Mohon maaf Bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton